oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang terundra badis pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yaitu seputar open class nah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dan memberikan konfigurasi untuk pisah traffic 2 ISP atau 2 modem nah untuk di video kali ini saya akan memberikan pisah traffic hanya 1 modem jadi untuk kalian yang ingin mencoba memisahkan supaya misalkan jalur umum kita menggunakan akun misalkan dari howdy terus akun untuk sosmennya kita menggunakan misalkan dari pas ssh itu nanti bisa kita sesuaikan sendiri untuk itu kita buka dulu stb openrt nya kita coba masuk ke openrt oke sebentar nah nah untuk base openrt yang saya gunakan di video kali ini yaitu menggunakan tetap yang openrt hasil base nya yang dikompel oleh Bang Rere ya jadi menurut saya menurut saya openrt yang dikompelnya Bang Rere itu cukup sangat bermanfaat dan sangat-sangat responsif nah sebelumnya terima kasih untuk Bang Rere sudah mengkompel atau mengembangkan openrt untuk stb kurang lebihnya semoga selalu banyak dilimpahkan Rejekina dan selalu semangat untuk mengkompel software sistem operasi openrt ini oke lanjut ke topologinya disini topologinya saya menggunakan satu modem disini sudah jelas dimana untuk modem yang saya gunakan ini masuk ke port USB e-port ethernetnya stb langsung nah seperti ini jadi ini eth0 itu interface untuk e-port lannya stb jadi untuk kalian yang bertanya mungkin Bang itu kok bisa eth0 terus ini koneksinya eh mengaksesnya gimana nah disini saya menggunakan USB WP adapter dari TP link ya jadi disini sudah include drivernya serta langsung PNP jadi untuk kalian yang ingin mencoba seperti ini bisa kalian coba membeli alatnya sendiri untuk tipenya WN722N nah ini disini saya menggunakan versi 2 versi yang lama yang dusnya masih seperti ini jadi untuk kalian yang ingin mencoba silakan lebih PNP jadi tanpa menggunakan access point lagi balik ke interface nya nah ini untuk lannya jangan sumber lainnya jangan lupa dirubah ketika kalian menggunakan WP adapter ini menjadi eth1 supaya nanti ketika kalian mempunyai USB tulang maka langsung masuk ke eth1 disini langsung ke pembahasan open class nya ya disini saya masih menggunakan open class versi bawaannya yang sebelumnya juga saya menggunakan versi yang ini karena menurut saya versi ini juga cukup stabil serta jarang sekali yang namanya bengong ataupun crash seperti itu nah untuk panelnya coba kita buka bagian proxies nah disini di bagian proxies ada beberapa grup yang sudah saya siapkan untuk satu modem jadi disini ada jalur umum grup umum sama grup sosmed bundling sama gimmick nah untuk perbedaannya yaitu untuk umum sendiri disini saya menggunakan satu akun sebenarnya ngambilnya langsung dari proxy provider yang akun umum ini nah netara yang ini sebenarnya yang ini untuk umum yang grup umum itu kenapa koinda dua nah disini saya menggunakan juga akun sosmed supaya dia masuk ke dalam grup umum jadi untuk fungsi dari kedua akun ini di bagian umum itu jika salah satu akun mati kalian bisa mempunyai backupnya seperti itu jadi eh diusahakan ketika akun yang pertama ini habis misalkan ataupun expire seperti itu kalian langsung gunakan akun yang kedua lalu langsung buat akun dan pasang kembali lalu kembalikan ke akun yang ini karena ketika menggunakan akun yang kedua ini maka ini secara apa nih ya sparsif secara teknisnya ini nanti ketika akun sanggoro dipakai umum maka sosmed juga umum jadi sama-sama tidak bisa traffic seperti itu supaya lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan pada bagian koneksinya nah di sosmed menggunakan bagian satu disini untuk banding ataupun paketan ataupun sosial media lah intinya seperti itu seperti Facebook Twitter telegram itu maka masuk ke bagian sosmed seperti ini nah untuk di koneksinya juga sama pasti seperti ini eh kita belum akses ya nanti saya akses terus ada banding untuk banding sendiri disini paketan paketan yang include dari paketan yang kalian gunakan misalkan si merah itu ada paketan sosial media nah maka nanti langsung menggunakan banding tanpa masuk ke umum ataupun ke sosmed seperti paketan tiktok misalkan dia tidak masuk ke bagian umum dan sosmed dia hanya melewat terbaca direct jadi tanpa menggunakan tunneling sama sekali seperti itu nah supaya enggak terlalu banyak akun jadi saya sengaja di bagian banding itu hanya menggunakan direct dan untuk gmx nah disini gmx ada pilihan dimana direct sama ikd ataupun akun nah untuk fungsinya itu ketika misalkan kalian tidak mempunyai paketan paketan apa namanya paketan paketan gmx bisa langsung kalian menggunakan yang ini yang berupa akun seperti itu karena untuk direct sama ikd itu beda biasanya ini proksis eh sebentar malah crash nah biasanya untuk direct itu proksis dan sedangkan ini proxy jadi beda nah untuk globalnya jangan lupa kalian pindahkan ke umum supaya nanti kalian bisa internetan atau internetan menggunakan tunneling seperti itu ya langsung kita coba bagian koneksi ya di sini belum coba kita cek eh coba buka tiktok misalkan Hai disini pasti dia langsung masuknya ke banding Hai ketik top nah sudah jelas bahwa nanti rule yang sudah ditetapkan pada bagian rule ini yang ini yang direct itu bakal ke detek masuk ke banding Hai nah kesini jadi jelas untuk itu misalkan kalian mempunyai rule-rule lain bisa kalian tambahkan pada konfigurator ada bagian rule sosmed ataupun rule direct atau gerus sosmed maaf nah setelah itu coba kita cek pada bagian yang umum disini masih menggunakan Netara ya coba kita cek di top my IP oleh di cek IP ajalah nah disini otomatis pada bagian koneksi itu baga akan masuk ke Netara nah Hai sih sudah jelas bahwa eh untuk akses umumnya itu menggunakan Netara nah ketika misalkan paketan Netara atau akun ini expire kita pindahkan saja maka nanti akan berubah kita tunggu Hai nah sini berubah Hai nah sini berubah Hai dan kita cek koneksinya juga pasti akan berubah Hai belum coba kita reload Hai sanggoro Hai coba kita masuk ke ininya aja ke web ini nah maka nanti di sini pada bagian browsing itu akan masuk ke eh sanggoro seperti itu Hai 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 eh coba jangan buka ini karena mungkin ada cacenya ya kita coba buka Reddit Hai nah disini jadi jelas bahwa ketika kita memindahkan akun dari proksi atau grup umum dia juga akan berubah trafficnya seperti itu nah sekarang kita ke bagian akun 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 kita bahas nah disini untuk file-file nya yaitu nanti akan ada proksi provider itu ada tiga file ya jadi nanti kalian isikan saja untuk akun game akun sosmed sama akun umum kalau saat kalian bingung nanti saya akan sertakan formatnya terus juga untuk rule di sini ada tiga direct game dan sosmed nah untuk konfliknya seperti ini Oke kita coba buka di bagian edit aja kita copy dulu aja ke notepad nah akunya seperti ini seperti akun atau konflik yang sebelumnya eh dimana simple dan mudah dipahami juga serta serta untuk secret dan lain-lainnya jangan lupa dirubah ya nanti saya terapkan sini sesuaikan secret Hai terus juga untuk modem juga sesuaikan sini IP modem sini untuk interface modem Hai nah sama yang ini ini IP modem nah jadi nanti kalian tinggal perbaiki aja pada bagian ini bagian name server yang saya sudah kasih tag seperti ini kalian sesuaikan untuk IP misalkan seperti kalian cek pada hai eh eh gateway yang modem kalian gunakan IP modemnya Hai nah ini modem saya jadi wajib diterapkan disini atau misalkan yang enggak tahu misalkan menggunakan modem HP kalian ganti aja ke 8.8 misalkan enggak masalah ataupun kosong kan juga enggak masalah nah untuk interface jangan lupa kalian terapkan juga disini kita cek di interface di sini eth kosong berarti yang ini jika kalian masuk traffic ininya ada di tethering ataupun wan2 ya kalian tinggal sesuaikan batik yang ini kalian misalkan di wan2 obatik WN kosong kalian copy ke sini paste di sini nah yang ini juga sama yang tadi yang IP modem kalian sesuaikan jika tidak tahu untuk gatewaynya kalian standarkan saja dalam menggunakan DNS Google terus untuk secret jangan lupa kalian juga rubah pada bagian secret disini bisa kalian cek pada open classnya masuk ke global setting terus ke bagian dashboard nah disini kalian rubah dashboard secretnya sesuaikan jika menggunakan ataupun belum pernah di otak atik ya kalian berarti standarnya yaitu rei rei jika menggunakan open wrt nya dari bank rei rei seperti itu nah mungkin sampai disini kurang lebihnya mohon maaf nanti dalam video berikutnya saya akan jelaskan cara memisahkan bener-bener ruleset itu seperti apa jadi nanti kalian akan belajar seputar misalkan misalkan memisahkan IP ataupun sosial media WhatsApp misalkan ingin menggunakan akun yang mana terus juga dengan Facebook pakai akun yang mana nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya karena eh dalam video ini hanya akan membahas seputar pisah traffic satu modem aja untuk mode-modenya bisa kalian sesuaikan juga dan jangan lupa ketika kalian sudah mengupload file-filenya ke folder masing-masing dan confignya juga kalian upload di bagian config manage yang ini harus upload nanti kalian suite terus pada bagian server ngroup kalian wajib read supaya si isi proxy group itu masuk semua dan jelas seperti ini disini ada umum sosmed bundling gamex seperti itu dan akunnya juga ada tiga akun umum akun sosmed akun game untuk kurulnya itu masuk ke bagian config jadi tidak ada di bagian rule group ini nah seperti itu Oke kurang lebihnya mohon maaf wabillahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati